Halo guys, welcome back to my channel Di video kali ini aku mau bikin Shopee Howl Setelah sekian lama aku mau bikin Shopee Howl Aku bener-bener ngerasa kangen banget So, akhirnya sekarang aku mau bikin Shopee Howl lagi Nah, Shopee Howl kali ini Aku mau nge-review sendal sendal casual Tapi bisa dipake untuk daily Ataupun acara formal Tergantung outfit kalian Karena sendalnya bener-bener sebagus itu Lucu-lucu banget Dan harganya juga murah Semuanya under 100 ribu Tapi kualitasnya kayak gak nyangka gitu Kalau itu tuh di bawah 100 ribuan Karena bener-bener super empuk Dan desainnya yang pun bagus banget Aku yakin kalian pasti keracinan juga Sama kayak aku Yang kayak amaze banget Tapi sendalnya kok bisa sih lucu-lucu banget gitu Nah, jadi Kita sekarang langsung aja Ke sendal yang pertama Oke guys, yang pertama Aku beli dari online shop di Shopee Faradela Namanya online shop Faradela Official Ini dia tuh kayak dikasih dus gitu Terus Yang ini aku pilih size yang 37 Karena ukuran kaki aku tuh 23,5 Nah terus sebenernya tuh sweet banget Karena dikasih ada thank you card gitu Terus ada Ini tuh kayak Kartu garansinya gitu Ini karena kalau ada Yang Cacet-cacet gitu Barangnya kan bisa Klaim garansinya Nah ini thank you cardnya Nah terus ini sandalnya Dia tuh kayak dikasih Apa ya ini tuh Pokoknya kayak tas kayak gini Terus ada tulisannya juga Faradela Tulisannya Faradela Bener-bener bagus banget Nah terus ini tuh harganya Sekitar 65 ribu Apa? 68 ribu aku lupa Nanti aku cantumin Di bawah Harganya berapa Nah ini namanya Faradela sandal tali Lucu banget Iya gak sih? Terus aku pilih yang warna krim Jadi ini tuh Sebenernya kayak model strap gitu Tapi Ada talinya juga Sampai ke belakang Dan ini tuh ada karetnya Tuh jadi bisa menyesuaikan Sama ukuran kaki kalian Lucu banget Nah terus ini dari segi warnanya Dia tuh kayak shiny gitu guys Nggak yang matte Ataupun glossy Tapi lebih ke shiny Dan ini tuh permukaannya Bahannya kain Bukan Kayak bukan semacam Apa ya Kayak bukan Sintetis Kayak bukan kulit sintetis gitu Tapi ini tuh kayak dari kain Tuh Terus disini tuh ada Nama brandnya Faradela Terus di bagian belakangnya Ada Kayak gini juga Tuh ada Apa sih namanya? Pokoknya ada namanya Faradela Terus ini tuh kayak Lumayan anti-slip guys Karena ininya Nggak Agak-agak keset gitu Si karetnya Jadi kayak Nggak Ngebuat licin ketika Jalan Terus aku suka banget Ini tuh bagian Bawah kakinya Bener-bener super Empuk banget Jadi kayak Nggak bikin pegal Kalau kita jalan Lama-lama Biasanya kan Kalau misalnya Beberapa sendal itu Ada yang Cuman Ada yang Ada busanya tuh Kayak cuman Sampai setengahnya aja Bahkan ada yang Cuman ujungnya aja Nah terus Kalau misalnya Dipakai jalan lama Itu pasti kan Bikin pegal banget Tapi ini tuh Enggak Menurut sebagus Itu guys Sendalnya Terus dari segi Jahitannya juga Menurut aku rapi banget Nggak ada yang Miring-miring Nah kalau yang ini tuh Sendalnya tipe-tipe gitu Tapi menurut aku sih Kayaknya Enggak yang Terlalu tepet banget Masih ada Tingginya gitu Sekitar 1 cm Tuh liat Nah terus Yang kedua Aku ada sendal Dari Dasy Shoes Ini sendalnya Harganya Oh iya Ini tuh nama sendalnya Agnes Hills Harganya Rp 73.000 aja Terus Ini tuh modelnya Kayak model scrunchies gitu Dikasih beberapa ton warna Cantik banget Ini ada warna creamnya Ada warna Coka susu Dan ini kayak ada warna Abunya gitu Bener-bener cantik banget guys Perpaduan warnanya Terus ini tuh Haknya kayak model Hak tahu gitu Haknya kayak sekitar 2,5 cm Terus Di bagian bawahnya Dia ada kayak Garis-garis gini Dia tuh kayak Jadinya kayak anti-slip gitu Sendal ini tuh selain lucu banget Tapi ini tuh Empuk banget juga guys Tuh liat Meskipun ini keliatannya Kayak sampai setengah Tapi di bagian depannya Juga empuk Dan gak bikin sakit Kalau dipake Aku tuh udah pernah Pake Aku udah pernah pake Sendal ini sebelumnya Tapi ini aku cuci lagi Untuk di review Tuh Ini beneran empuk banget Dan bagus banget juga Aku pilih yang warna Cream abu By the way Nah terus ini tuh Modelnya model terbuka Dan flat gitu Eye catching banget gitu loh Saya sendalnya Suka banget guys Terus ini tuh kan Gak dijahit gitu ya Ini kayak ditempel gitu tuh Ininya gak Kayak gak keliatan Akan gampang copot Bener-bener Senempel itu Bagus banget Lemnya rapih juga Nah yang ketiga Ini juga dari online shop Dasi Shoes Dasi Shoes Aku lupa tadi Bilang di sepatu yang sebelumnya Ada brand mereka Di bagian bawahnya tuh Baru-baru Sendashi Jadi ini tuh Sendalnya bukan Sendali yang Bukan Online shopnya tuh Bukan online shop Yang reseller gitu Tapi emang mereka Produksi sendiri Soalnya disini ada Labelnya gitu Ada brandnya mereka Nah ini Si Monique Hill ini tuh Harganya Rp78.800 Sekitar segituan Pokoknya Bener-bener Lender Rp100.000 Nah ini Modelnya kayak Ada strapnya gitu Tapi strapnya Ada yang biasa Dan ada yang di kepang Ini ada dua layer gitu Bener-bener cantik banget gak sih Jadi aksen banget Dan bikin sendalnya Jadi eye catching juga Sebenernya kayak keliatan Gak polos-polos banget guys Lucu banget Terus si kepangnya tuh Rapih banget Pokoknya ini untuk heelsnya Ini lebih tinggi Daripada Sendal yang sebelumnya Yang Buatun itu Ini tuh sekitar Berapa ya 3 cm Kalau yang ini sekitar 3 cm-an gitu Si heelsnya Cantik banget Dan lagi-lagi Ini tuh Rapih banget Lemnya Kayak gak keliatan Belebar-belebar gitu Di kanan Di sendal yang kanan Dan yang kiri Nah terus Di bagian bawahnya Dia tuh kayak ada Anti-slip gitu Jadi gak licin Ketika dipake Terus bagian ini juga ada Tuh ada garis-garis gitu Nah terus sama Kayak sendal yang sebelumnya Di bagian Apa Permukaan sendal ini tuh Kayak dikasih busa gitu Bakalan nyaman banget Ketika dipake Gak bikin pegal sama sekali Meskipun busanya sampai tengah Tapi embuknya beneran sampai depan tuh Kalian bisa liat gak sih Kayak Ketika aku pencet Tuh busanya ikut turun juga Gak bakalan bikin sakit Ketika dipake lama-lama Dan cantik banget warnanya Bikin kontras gitu loh Sama warna kulit Sama warna kaki Ketika dipake Jadi kayak Keliatan kakinya tuh Lebih cantik Lebih jenjang gitu Terus Yang aku suka Dari sendal ini Ini tuh kayak keliatan Selim banget sih sendalnya Beda banget sama Yang sebelumnya Tuh Kan kalo yang ini tuh Agak lebar gitu loh Di samping-sampingnya Nah kalo ini Bener-bener selim gitu guys Cantik banget Nah terus ini tuh Aku pilihnya Yang warna army Dan dia tuh sendalnya Keliatannya tuh Dope banget Enggak Bukan tipe sendal yang glossy Jadi beneran cantik banget Dan keliatannya Enggak norak gitu Si warna hijaunya Kalian bisa liatkan Warnanya Sedap itu Jadi matte gitu Keliatannya tuh Bagus banget Sampai jumpa Oke guys, itu dia Shopee haul kali ini Semoga dapat membantu kalian yang lagi Nyari sendal yang murah-murah Tapi kualitasnya bagus-bagus Jangan lupa kunjungi online shop yang aku sebutin tadi Dan jangan lupa juga Untuk subscribe dan like video ini Terus komen kalian suka sendal yang mana Dan kalian juga boleh komen Mau dibikinin Shopee haul apa selanjutnya Siapa tau aku bisa mengabulkan permintaan kalian Makasih buat yang udah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye